Bangunan MTS Tanggul 1 Desa Tanggul, Wetan, Kecamatan Tanggul terbakar pada Senin 23 September 2024 pukul 13 tepat. Kebakaran bangunan sekolah lembaga milik Yayasan Islam Al-Matlabul Ulum itu terjadi saat siswa dan guru pulang sekolah. Api membakar ruang kelas 7, ruang kepala sekolah, dan ruang osis yang didalamnya terdapat barang elektronik. Ketiga ruangan tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah bahkan hingga amruk. Untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut, Satreskim Polsek Tanggul berkoordinasi dengan tim Inavis Polres Jember untuk melakukan olah TKP. Tim Inavis langsung menuju ruang osis dan ruang kelas 7. Sebab berdasarkan keterangan saksi, api pertama kali muncul di ruang osis. Saksi sempat melihat asap tebal dan api yang mulai membesar. Dari olah TKP, tim Inavis mengamankan barang bukti sisa bangunan yang terbakar. Irfan Budi Laksono, kepala sekolah, mengatakan kebakaran tersebut terjadi saat siswa dan guru pulang sekolah. Selanjutnya, kejadian itu dilaporkan kepada Piket Polsek Tanggul dan Posko Damkar. Sebelum Damkar datang, warga sekitar bersama para guru yang datang berusaha memadamkan api yang semakin membesar. Kapolsek Tanggul AKP Miftahul Huda mengatakan terjadinya kebakaran ruang kelas, ruang osis, dan ruang kepala sekolah diduga karena konsleting listrik di ruang osis. PLT Kemenang Jember Muhammad Muslim yang juga datang ke lokasi melihat kondisi ruang kelas dan ruang kepala sekolah serta ruang osis yang terbakar. Menurut Muslim, meskipun ruang kelas terbakar, kegiatan belajar mengajar harus tetap berlangsung. Kepala sekolah untuk segera dibersihkan. Kelas-kelas yang masih bisa dipakai, tetap dipakai teknisnya seperti apa anak-anak jangan sampai terlantar. Tetap berlanjut dan saya dari Kementerian Agama juga akan segera berusaha melalui Bapak Kak Kandwil nanti untuk mungkin barangkali ada bantuan kedaruratan dari pusat untuk segera agar gedung ini segera bisa diperbaiki kembali. Akibat kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian sebesar 100 juta rupiah. Sementara itu, 54 siswa yang terdampak akan mengikuti KBM secara bergantian atau dilakukan secara daring.